Di Tila Wacilik Ya kembali lagi bersama kami di Tila Wacilik 2020 Di Rumah Aja Pemirsa dimanapun Anda berada Tadi sudah saksikan kan Empat orang penampilan yang ada di grup C Di sesi perkenalan Dan sekarang saatnya kita panggil mereka yuk satu persatu Yang pertama ini dia Nabila Fitriah Muhammad Fantir Hakiki Ayesha Farah Al-Fatun Nisa Muhammad Yusuf Hasibua Iya ayah hari ini sudah tampil di atas mimbar Keempat peserta yang tadi sudah memberikan Membacakan penampilannya Betul sekali dan tentunya Mereka berempat akan Segera berkompetisi Sangat ketat Karena kompetisi Sesungguhnya akan dimulai Episode hari Episode besok Dan untuk itu Sebelum kita ini Menutup acara kita akan mendengarkan dulu Bekal dan masukan Dari Ustadz Imron Untuk keempat peserta hari ini Supaya mereka lebih Semangat lagi untuk melakukan kompetisi Yang sebenarnya besok hari Silahkan Ustadz Anda semua Siap untuk terima nasihat? Siap Siap? Siap Ini kan diri bagus Suaranya bagus Nafasnya panjang Lagunya pas Kok jadi gak masuk nominasi? Nah Ini harus dilihat dari tiga hal Ya karena lagu tidak ada di depan Yang ada di depan adalah Taj Tajwid Tapi Kalau Tajwid Fasohah Lagu dan suara Berada dalam satu barisan Itu yang sempurna Ya Itu yang sempurna Nah ketika lagunya bagus Nafasnya panjang Suaranya indah Ya Lagu-lagunya memukau Ya Itu belum jadi jaminan Kalian akan menjadi yang terbaik Karena bagaimanapun ada sisi lain Ada Fasohah Ada Tajwid Sedang Tajwid adalah Garda terdepan Korik yang baik adalah Tajwid dan nomor wahid Lagunya Cakap Suaranya Indah Nafasnya Panjang Berimbang Secara keseluruhan Ya Jadi nanti Penentuannya adalah Bukan yang tampil Hebat lagunya dan suaranya Tetapi Pertimbangan lain adalah Tajwid Dan Fasohah Jadi misalnya Nanti ada empat-empatnya Lagunya sama Nilainya Fasohahnya Sama Bidang Tajwid ada yang beda Bidang Tajwid Yang tertinggi Nilainya Itu yang akan menjadi Pertimbangan menjadi juara Ya Ini Sekedar memberikan Pembelajaran kepada Kalian semua Ya Agar Tajwid Dijadikan Garda terdepan Tajwid itu adalah Panglimanya Sedang lagu Berada di Belakang Yang terkait dengan Urusan Tajwid Tapi Saya yakin Keempat-empatnya Ya Adalah Kalian yang sudah Mendalami ilmu Tajwid secara baik Ya Belajar Al-Quran Bagaimana Mentajwidkannya Belajar lagu kepada Orang-orang yang Kompeten lagunya Sudah di Dipertimbangkan oleh Kalangan umum Ya Terima kasih Dewan Guru Atas masukannya Untuk Bekal Para peserta Yang ada di Grup C Tentunya Kalian akan Berkompetisi Sebenarnya itu Besok Ya Bunda sama ayah Mau nanya Kalian sudah siap Untuk esok hari Kurang kencang nih Sudah siap 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 Insya Allah Biasanya Asyap Ya dan tentunya juga Di antara kalian Berhasil lolos Menjadi juara grup Otomatis akan Bergabung Dengan juara grup Lainnya nih Ada Najia Al-Mazia Dari grup A Muhammad Rija Bayhaki Dari grup B Nah jadi Persiapkan diri kalian Selamat Berkompetisi besok Ya Jaga stamina Dan tentunya Berikan yang terbaik Untuk Indonesia Untuk itu Saya ucapkan terima kasih Kepada Dewan Guru Atas komentar dan nasehatnya Terima kasih juga Kepada seluruh Pemirsa yang sudah Menyakjikan Tilawah Cilik Mulai dari awal Sampai selesai sekarang ini Atas nama Kerabat Kerja Dan saya Tashiro Bedina Dan saya Ferry Ardiansya Undur pamit Terima kasih Dan kita jumpa lagi besok Di Tilawah Cilik 2020 Di rumah aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika langkah Kian terasa beratnya Jangan mudah Kita pangku tangan Ingat Allah Selalu menjaga kita Jangan lupakan Membaca Al-Quran Itu pedombang Bagi insan yang beriman Membaca Al-Quran Dan mengambalkan Syukurin nikmat dari Tuhan Bacalah Al-Quran Amalkan isinya Pedombang Insan yang beriman Bacalah Amalkanlah Syukurin nikmat dari Tuhan Kami anak Indonesia Pandai mengaji Tak lupa berbakti Tak pernah berkecil hati Al-Quran dan hadis Selalu menyatai Bacalah Belajarlah Di setiap waktu Di setiap hari Dan di sini Ditilah wajili Ditilah wajili Ditilah wajili Sub indo by broth3rmax Terima kasih.